Halo assalamualaikum teman-teman kembali lagi ya di dapur Nur kali ini Nur akan membuat ini kue dari biskuit dan susu bubuk ya di sini bahan-bahannya saya sudah siapkan ini ada loyang ya loyang lalu ini biskuit biskuit Mari ya seperti ini ini saya sudah blender ya atau bisa biskuit apa aja ya kalau yang disaudi pasti tahu ya biskuit kayak gini yang buat ngeteknya majikan ya nah ini saya blender dan hasilnya seperti ini ya temen-temen lalu disini saya sudah sangrai susu bubuk nido ya sebanyak 10 sendok nah ini saya sudah sangrai ya temen-temen kalau nyangrai ini susu bubuknya harus bener-bener diaduk biar enggak gosong ya teman-teman karena ini susu jadi cepet gosongnya ini ada susu kental manis saya pakai setengah kaleng ya temen-temen lalu kita campurkan susu kental manis ini sebanyak setengah kaleng ya temen-temen lalu kita aduk ya saya pakai sarung tangan dulu ya temen-temen nah ini diaduk ya Nah teman-teman ini adonan yang tadi ya saya sudah aduk sampai tercampur rata dan saya sudah masukkan ke loyang ya seperti ini lalu dilatakan nah seperti ini ya ya temen-temen kita buat tahap selanjutnya ya Nah temen-temen ini ada gista ya atau di indodouble cream katanya seperti ini ya ada dua gista saya pakai dua kaleng gista lalu saya tambahkan setengah sendok teh maaf setengah sendok makan coklat bubuk ya lalu saya kasih jibda dua sendok makan dan ini coklat nutella ya saya kasih coklat nutella 2 sendok makan nah habis ini diaduk ya temen-temen diaduk sampai tercampur rata nah temen-temen ini sudah tercampur rata ya sudah saya kocok akhirnya seperti ini ya temen-temen benar-benar tercampur rata dan enggak ada yang bergerendil bergerendil nah seperti ini ya temen-temen lalu kita tuang di atas koyang tadi yang di step pertama lalu kita goyang-goyangkan diratakan ya temen-temen seperti ini lalu kita masukkan ke dalam pleasure selama 20 menit ya biar atasnya beku nah teman-teman ini saya sudah keluarkan dari dalam pleasure ya maaf ini ketetesan air sedikit air minuman ini hasilnya ya temen-temen saya sudah hias ini tergantung selera hiasannya ya ini hasilnya tanpa di open tanpa telur ini ya cocok sekali buat ngopi dan juga rasanya pasti enak ya ini saya buat majikan ya temen-temen selamat mencoba dan semoga bermanfaat resep-resep dari dapur nur ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai nah temen-temen kita cobain ya kuenya Hai agar enggak penasaran rasanya gimana Hai nah enak bumang dan mula hai 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 Terima kasih.